Roki Gerung baru-baru ini menghina Presiden Jokowi tapi lapisan masyarakat Dayak yang puas dengan kepemimpinan Jokowi langsung pasang badan dengan membela dan mengacam akan menghukum adat Roki Gerung Kami dengan ini menyatakan keberatan dan mohon sekali lagi agar Roki Gerung ditangkap dan dihukum sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan kami juga minta dihukum secara adat Dayak karena semua yang dia sampaikan sama sekali bukan kritikan bajingan tolol dan pengecut itu, itu bukan kritikan, itu penghinaan itu jelas penghinaan kalau ada orang disebut bajingan tolol dan kemudian menganggap bahwa pernyataan itu adalah kritikan maka dia yang tolol dia yang tolol, dia yang dungu jadi kalau Roki merasa bahwa dia tidak menghina dia hanya mengkritik katanya ini menunjukkan bahwa dia yang selama ini merasa paling pintar sendiri itu itu dia nggak tahu bedanya antara mengkritik dan menghina nggak bisa bedain itu karena ketika dia menghina dianggap mengkritik kami tidak terima atas pernyataan Roki Gerung karena bersifat perempu ketik terperpotensi membuat kegaduhan dan perpecahan di tengah masyarakat Indonesia ketidak Roki Gerung telah menyerang merupakan perumatan Presiden Jopo Widodo sebagai kepala negara, kepala pemerintahan dan simbol negara yang juga sebagai seorang warna negara Indonesia saya ucapin itu membajingan itu Presiden Jokowi itu kan itu di dalam dalil itu itu suasananya berdebat politik itu bukan saya menghina dia sebagai sebagai kepala keluarga sering saya ucapin di publik itu saya menghormati Pak Jokowi dia baik sebagai kepala keluarga tapi dia buruk sebagai kepala negara itu faktanya kan jadi orang harus tahu bahwa saya mendeskripsikan keadaan bahkan mendeskripsikan keadaan Presiden Jokowi kan saya enggak mendeskripsikan personilnya atau persona aja kan dimana-mana saya ucapkan itu nah sekarang kan saya dilaporkan siapa yang laporin Halo, kembali lagi dengan saya Endra Caniago di channel Youtube TV Jurnal Motiar, petinggi suku Dayak ngamuk Jokowi dihina Roki Gerung akan dihukum adat Roki Gerung Ketar Ketir ditulis oleh tim redaksi jurnal dikutip dari berbagai sumber sejumlah petinggi masyarakat suku Dayak dari Pulau Kalimantan mengecam pernyataan Roki Gerung yang menghina dan menyebut Presiden Jokowi Dodo alias Jokowi sebagai bajingan yang tolol mereka meminta pemerintah dan polri untuk segera melakukan penangkapan terhadap Roki Gerung selain itu para petinggi suku Dayak tersebut juga meminta Roki Gerung untuk dihukum adat hal tersebut disampaikan melalui sebuah video yang diunggat di akun Instagram Permadi Arya alias Abu Janda pada Selasa 1 Agustus 2023 para petinggi suku Dayak terlihat berjejer dengan pakaian adatnya sambil mengecam pernyataan Roki Gerung mereka yang ada di dalam video itu antara lain adalah Ketua Umum Balak Adat Dayak Kalimantan Barat Ketua Sekber Kesda Kalimantan Barat hingga Ketua Umum Pusaka Borneo mereka tak terima Roki Gerung menyebut Jokowi telah memperdagangkan Pulau Kalimantan dan Ibu Kota Nusantara atau IKN melihat apa yang dikatakan Roki mereka lantas menyuarakan supaya Roki Gerung dihukum adat lebih lanjut mereka meminta pemerintah khususnya Polri untuk segera menangkap Roki Gerung mereka kemudian menutupnya dengan mengucap salam budaya suku Dayak dalam alam demokrasi zaman now dalam perdebatan politik dimana yang diperdebatkan adalah visi, ide, gagasan dan hal-hal intelektual akan sangat sulit mencari celah dimana kita bisa memakai kata bajingan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI kata bajingan punya arti penjahat atau pencopet namun Roki bisa-bisanya memakai itu untuk menyebut seorang Presiden Jokowi Presiden yang membangun negara ini sampai ke pelosok terdalam dan terluar yang selalu disambut hangat rakyat kemanapun beliau berkunjung dan mendapatkan angka kepercayaan publik sampai 90% disini makin terlihat bahwa penyebutan kata-kata itu jadi gak masuk akal oleh sebab itu saya kira kata-kata tersebut hanyalah bagian dari strategi yang sedang dijalankan oleh Roki Gerung kalau dilihat dari keseluruhan perkataan Roki Gerung dia waktu itu bicara terkait rencana aksi demo buruh yang katanya akan mengepung istana negara pada tanggal 10 Agustus mendatang Roki menyebut aksi itu sebagai people power nah disini kelihatan kan maksud Roki ini apa sebagai orang yang katanya akademisi dosen dan pembicara yang sering diundang kemana-mana rasanya tidak mungkin Roki Gerung mengucapkan kata-kata itu karena kelepasan artinya dia sengaja mengucapkannya alhasil dia langsung diperkarakan oleh masyarakat terutama masyarakat Dayak yang tidak terima presiden dan kalimantan dihina mereka langsung meminta Roki dihukum adat walaupun demikian Roki juga sudah siap jika seandainya masyarakat Dayak ataupun presiden Jokowi membawa perkara ini ke aparat kepolisian Roki sudah siap menjalankan strategi jika Pak Jokowi dan atau masyarakat Dayak melaporkan Roki maka akan ada pertarungan hebat Roki bakal merasa hebat dan menjadi orang penting bagi kelompoknya dan bagi publik hebat dong jadi orang yang melawan presiden Jokowi head to head berhadapan langsung persidangan kasus itu bakal jadi panggung besar buat Roki Gerung dan kelompoknya gerakan yang mereka bilang sebagai people power bakal menarik makin banyak masa itu perhitungan strategi dari Roki Gerung karena itu saya menyebut Roki Gerung ini sudah salah perhitungan Roki terpleset dan jatuh sendiri ke dalam kubangan yang dia buat untuk menjebak orang lain maksud hati mau pelahing victim belagak jadi korban eh malah Pak Jokowi yang mendapatkan simpati publik dengan membela presiden Jokowi ya begitulah kalau orang itu sudah pongah dan sombong dia kurang memperhitungkan pihak lain yang ada di kepalanya hanya ada ambisi untuk berlawanan langsung dengan presiden Jokowi Roki ini lupa kalau ada jutaan orang di Indonesia yang sangat peduli dengan presiden Jokowi ada masyarakat ada netizen ada partai politik dan lain sebagainya Roki Gerung sendiri telah dilaporkan oleh relawan Indonesia Bersatu ke Polda Metro Jaya laporan tersebut register dengan nomor LP Garing B Garing 4459 Garing Romawi 7 Garing 2023 Garing SPKT Garing Polda Metro Jaya pertanggal 31 Juli 2023 Ketua Umum Relawan Indonesia Bersatu Lisman Hasibuan mengatakan pihaknya juga melaporkan Roki Gerung atas dugaan penghinaan presiden Jokowi melihat banyaknya reaksi masyarakat sudah mulai tercium bau-bau ketakutan dari si Roki Gerung ini strategi yang dibuat Roki Gerung jadi senjata makan tuan dicuekin sama Pak Jokowi eh yang bereaksi malah lebih banyak dan lebih berpotensi bikin Roki bernasib kayak Roy Suryo ketika Roy Suryo diponis hakim emang ada gitu aksi people power yang bergemuruh membela Roy Suryo gak ada tuh aksi people power yang sebelumnya juga sepi banget saya juga gak yakin kalau ada dari pihak buruh yang mau cukir balik membela Roki Gerung jika sampai di proses hukum sekarang yang dungu siapa dong? lantas bagaimana kalau menurut anda? Roki Gerung mengatakan bahwa Jokowi bajingan yang tolol dan bajingan yang pengecut bukankah ini sudah penghinaan kan? jelas-jelas ini bukan kritikan Roki sudah sangat kelewat batas apakah Polri kali ini akan menangkap Roki? saya ucapin aja tuh membajingan tuh Presiden Jokowi tuh kan itu di dalam dalil itu itu suasananya berdebat politik gitu bukan saya menghina dia sebagai sebagai kepala keluarga sering saya ucapin kok di publik tuh saya menghormati Pak Jokowi dia baik sebagai kepala keluarga tapi dia buruk sebagai kepala negara itu faktanya kan jadi orang mesti tahu bahwa saya mendeskripsikan keadaan bahkan mendeskripsikan keadaan psikologi Presiden Jokowi kan saya enggak mendeskripsikan personilnya atau personanya kan enggak dimana-mana saya ucapkan itu nah sekarang saya dilaporkan siapa yang melaporin kalau saya sih marah marah karena hinaan Roki Gerung ke Presiden Indonesia marah karena bangsa terokih itu bicara gak jelas apa yang dia keluhkan sebenarnya tapi malah sedemikian ia merendahkan martapat Presiden Jokowi ya tapi beginilah Roki Gerung ini kan besar kepala saja karena belum pernah mencicipi jeruji besi atau benar-benar di proses pelanggaran hukumnya Roki ini merasa semua tindakan hinaan ke Pak Jokowi itu biasa-biasa saja karena gak mungkin Pak Jokowi akan melaporkan rakyatnya sendiri meski sudah dihina sedemikian rupa Roki Gerung menjadi besar kepala karena sehina-hinanya ia memperlakukan Presiden Jokowi malah dibaik-baikin oleh anak-anaknya Pak Jokowi Cuma memang yang membuat saya tersentak itu adalah Roki Gerung menggunakan pilihan diksi yang menurut saya sangat kurang ajar dia mengatakan Presiden itu seperti bajingan tolo bajingan pengecut banyak hal yang tidak layak diucapkan oleh seorang siapapun bentuknya lah kepada publik apalagi kepada kepala negara pada saat satu telunjuk menunjuk orang lain empat jari yang lain menunjuk dirinya sendiri inilah cermin dari kualitas seorang Roki Gerung Halo kembali lagi dengan saya Endra Caniago di channel Youtube TV Jurnal Roki Gerung dilaporkan ke bareh skrim karena dugaan penghinaan terhadap Jokowi tangkap Denis Regar dukung Polri ditulis oleh tim redaksi jurnal dikutip dari berbagai sumber relawan Presiden Jokowi Dodo alias Jokowi melaporkan akademisi Roki Gerung ke bareh skrim Polri atas dugaan penghinaan kepada Jokowi dalam beberapa video yang ramai di media sosial Roki Gerung nampak berbicara di suatu acara dan menyampaikan kritikan-kritikan kepada Jokowi Ketua Barikada 98 Benny Ramdhani yang merupakan salah satu organisasi relawan Jokowi mengatakan dalam video yang beredar itu Roki turut mengumpat kepada Jokowi pernyataan itu yang menjadi dasar pelaporannya dia beranggapan bahwa pernyataan Roki Gerung sangat keterlaluan terlebih Jokowi merupakan kepala negara yang dipilih secara demokrasi tidak hanya penghinaan Benny mengatakan Roki juga dilaporkan atas dugaan provokasi untuk melakukan aksi seperti yang terjadi pada 1998 pihaknya juga membawa sejumlah barang bukti bahkan dari kasus Roki sebelumnya terlebih kata Benny banyak pernyataan Roki yang bersifat serangan pribadi dan penghinaan menanggapi itu loyalis presiden Jokowi Denny Siregar turut berkomentar dan berharap pihak kepolisian segera memproses kita tunggu ya selamat bekerja at divhumas underscore polri kata Denny Siregar dalam unggahannya di twitter Senin 31 Juli 2023 sebelumnya beredar potongan video pernyataan Roki Gerung yang melontarkan umpatan terhadap presiden Jokowi dalam potongan video yang viral di media sosial awalnya Roki Gerung berbicara soal ambisi presiden Jokowi untuk mempertahankan legasinya Roki Gerung kemudian menyinggung kunjungan kerja presiden ke China beberapa waktu yang lalu yang membahas soal Ibu Kota Negara atau IKN Nusantara tak hanya itu Roki juga menuding Jokowi ikut campur dalam koalisi partai politik jelang pemilu 2024 Roki berpendapat presiden Jokowi melakukan hal-hal tersebut karena memikirkan nasibnya sendiri Roki Gerung lantas melontarkan kata-kata yang sangat keras dan kasar dengan menyebut bajingan tolol dan pengejut kepada presiden Jokowi Toto Roki Gerung memang harus dilaporkan dalam pasal 218 ayat 1 disebutkan bahwa setiap orang yang dibuka umum menyerang kehormatan atau harkat dan martabat diri presiden atau wakil presiden dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 tahun 6 bulan atau denda paling banyak kategori 4 sementara pasal 219 berbunyi setiap orang yang menyiarkan mempertunjukkan atau menempelkan tulisan atau gambar sehingga terlihat oleh umum memperdengarkan rekaman sehingga terdengar oleh umum atau menyeberluaskan dengan sarana teknologi informasi yang berisi penyerangan kehormatan atau harkat dan martabat terhadap presiden atau wakil presiden dengan maksud agar isinya diketahui atau lebih diketahui umum dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 tahun 6 bulan atau pidana denda paling banyak kategori 4 jadi sudah jelas Rocky pantas dilaporkan dan diciduk Rocky gerung ini otaknya sudah konslet meskipun mengklaim dirinya sudah paling berakal sehat padahal akalnya sudah digadaikan dan ditaruh di belakangnya sebab kalau akal itu bekerja dengan baik tentu saja tidak keluar kata-kata kasar seperti itu tapi ini si Rocky telah mengeluarkan kata-kata yang jelas saja bukan kata-kata intelektual Rocky mungkin sudah stress dan frustasi berat dalam menyerang Jokowi tetapi tidak juga tumbang selama ini karena akal Rocky sudah beku dan mengalami penyumbatan darah ke otaknya akhirnya Rocky mengeluarkan kata-kata yang hanya seharusnya keluar dari mulut Reman Karpitan yang baru belajar malah kasian benar manusia yang satu ini sudah tidak jelas orientasi anunya kemana eh ini malah mengeluarkan kata-kata yang akan mencelakakannya sendiri lantas bagaimana kalau menurut Anda selamat menikmati